bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu kembali saya berada di atas overpass limo dan saya ingin mengabarkan bahwa mulai hari ini hari Sabtu jalur dari overpass limo sudah dibuka jadi harap mungkin sampai dengan tujuh hari ke depan tetap pelan-pelan karena hari ini pun masih ada yang salah menggunakan jalur ini jadi meskipun disini sudah dibuka tapi masih ada yang menggunakan jalur yang awalnya disini yang memang existingnya digunakan dua jalur ya sekarang sudah berpindah masing-masing punya satu jalur ya masing-masing sudah punya satu jalur masing-masing dan mungkin sampai tujuh hari ke depan harap perhatikan ambur-ambur lulintasnya dan tetap perlahan begitu menggunakan jalur dari overpass limo ini ya dan seperti apa kondisi progres dari jalan tol cintira jagorawi 63 per hari ini karena beberapa infrastrukturnya juga sudah mulai dibuka dari mulai pelebaran jalan raya ini dan bagaimana ke situasi terkininya maka langsung saja kita coba saksikan video hari ini ya seperti biasa kita akan mencoba melihat dari ketinggian terlebih dahulu dan dibawah sini ada sudah ada CCTV ya kelihatan enggak CCTV nya nih coba saya coba turunkan dulu di bagian ini sudah ada CCTV ya kelihatan ya ini dia CCTV nya yang sudah terpasang di bagian jalan tol cintira jagorawi seksi 3 dan kita mendekati proses finishing ya dan juga detik-detik dari fungsionalnya jalan tol cintira jagorawi seksi 3 meskipun bisa dibilang agak pahit ya tetapi memang itulah yang harus disampaikan kemarin bahwa direncanakan yang awalnya tanggal 17 seperti yang sudah kita ketahui bagaimana fakta-fakta di lapangannya ya ternyata memang baru bisa dikerjakan kembali dan kembali targetnya mungkin mundur seperti yang sudah dijelaskan tapi fakta-fakta lapangannya sudah disampaikan jadi jika memang seperti apa komentar dari para pemirsa saya tidak bisa memaksa harus bagaimana harus setuju ataupun tidak setuju tapi yang jelas informasi-informasi faktualnya saya coba sampaikan langsung kepada pemirsa semua ya sekarang kita akan coba saksikan bagaimana situasi jalan tol cinere jagorawi seksi 3 per hari ini ya inilah kondisi di gerbang tolimo di tanggal 12 Agustus 2023 di hari Sabtu ini saya belum sampai ke batas ketinggian atas masih bisa naik lagi saya oke masih bisa naik lagi terus sampai iya mentok ya dan inilah view gerbang tolimo tol cinere jagorawi seksi 3 dari ketinggian ya dan kita akan lanjutkan untuk melihat dari rendah pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai rencana penyesuaian jalur dan saat ini sudah dilakukan untuk penyesuaian jalurnya langsung digunakan hari ini ya jadi para pengguna jalan pastikan sudah bisa memperhatikan video hari ini dan mudah-mudahan tidak sampai tersasar ataupun salah menggunakan jalurnya lagi ya karena disini sudah dibuatkan masing-masing jalurnya penyesuaian penyesuaian terhadap rumah yang belum selesai pembebasan lahannya hingga hari ini dan ini sekali lagi gitu kita saksikan masih ada angkot yang salah tuh angkot yang salah tuh coba saksikan tuh masih ada angkot yang salah menggunakan jalurnya dan ini sangat berbahaya ya sangat berbahaya padahal jalur yang menuju ke arah sananya sudah menggunakan jalur yang berbeda jadi saya sampaikan kembali bahwa sudah tidak lagi harus harus memperhatikan kembali rambu-rambunya jadi mulai hari ini tetap perlahan jangan ngebut-ngebut di jalur overpass limo yang lebar ini ya faktual lapangannya bisa disaksikan bahwa masih ada kendaraan baik itu angkutan umum ataupun tadi ada motor juga yang menggunakan yang sudah tidak semestinya menggunakan jalur yang lama ya dan dia harus sudah menggunakan jalur yang baru oke jadi hari ini sudah digunakan jadi jangan sampai menggunakan jalur yang lama ya baru saja saya sampaikan dan ternyata kejadian masih ada kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur yang lama oke kita akan terus melihat ke area gerbang tolimo dan sekali lagi seperti saya katakan bahwa dua bidang di pelebaran di sini dua bidang terakhir di area akses gate limo 1 sampai hari ini belum ada tanda-tanda pembebasan lahannya ya oke kita juga belum tahu apa yang kira-kira dilakukan terobosan apa yang dilakukan oleh PPK dan juga BPN setempat untuk menyelesaikan dua bidang ini kita nantikan saja kira-kira bagaimana proses penyelesaiannya dan ini ini adalah progress di area gate limo 1 yang sampai saat ini pengerjaan gut railnya baru pada bagian median pemisah jalur ya sedangkan untuk pada bagian ya pada bagian dari area bahu kiri kanannya itu belum terpasang gut railnya ya sampai hari ini belum terpasang gut railnya jadi gut railnya baru sampai di area ini oke kita lanjut dulu ke area gate limo 1 apakah eh seperti apakah kondisi hari ini sepertinya pemasangan alat sudah atau sedang dilakukan untuk perlengkapan alat tol dan untuk di atapnya atap membran dari gerbang tolimo 1 seperti yang bisa kita saksikan sudah terpasang penuh ya sudah terpasang penuh jadi yang bisa saya sampaikan adalah ini ya di sini itu benar-benar sudah terpasang penuh mantap ya oke dan ini kita saksikan ya ke depan sana adalah akses menuju ke main road tol cijago 3 dan kita lihat ada perubahan apa di main road tol cijago 3 menuju ke fungsional jalan tol cindir jagora w6 c3 karena pekerjaan mayornya yang kalau kita lihat dari drone itu udah nggak kelihatan perubahannya karena pekerjaan pekerjaannya menyisakan pekerjaan pekerjaan minor yang kalau dilihat dari drone perubahannya itu sangat sulit dibedakan ya jadi mungkin penerbangan drone juga akan saya mulai kurang-kurangi yang mungkin awalnya setiap hari saya terbangkan drone mungkin kita akan kurangi kedua sampai tiga hari kita akan coba terbang di atas proyek tol cijago 3 ya oke terus sekarang kita akan melihat bagaimana di area main road tol cijago 3 ya inilah main road kondisi main road tol cijago 3 yang sudah siap sudah mantap ya bagaimana jalur-jalurnya dari gate 51 atau menuju gate 52 marka jalannya sudah sangat terlihat sangat jelas sekali dan di sisi kiri saat ini sudah ada pengerjaan untuk area loop dari eee akses menuju gate 52 dan juga di sebelah kanan kita saksikan bahwa bagian bidang yang harus dikerjakan sebagai bagian dari slope saat ini sudah dibongkar oleh ekskavator dan berarti kemungkinan besar dalam waktu dekat juga bagian tersebut akan segera siap siap aman hari ini ya dan hari ini kita sudah bisa pastikan bahwa bagian dari galian slope ini kemungkinan akan segera dikerjakan sebagai bagian dari faktor keamanan main road tol cijago 3 sekarang kita akan menuju ke gerbang tolimo yang kita nanti-nantikan bagaimana progres terkini dari gerbang tolimo utama dan seperti yang bisa kita saksikan dari layar video oke sinyalnya mulai putus nih oke sudah kembali normal coba saya akan turunkan gerbang tolimo utama ya gerbang tolimo utama seperti yang bisa kita saksikan pemasangan atap membrannya sudah mulai dikerjakan meskipun belum full ya belum full sampai hari ini hari Sabtu pengerjaan atap membrannya belum juga selesai ya belum juga selesai yang sudah terlihat adalah di pemasangan perlengkapan jalan tol yang sudah semakin mantap di bawah ini ya perlengkapan jalan tol yang terus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana seperti yang bisa kita saksikan disini perlengkapan jalan tolnya terus dikerjakan namun sayangnya membran ini pemasangan membran ini sampai hari ini belum terpasang seluruhnya ya ya mungkin masih terus dikerjakan karena seperti apanya sih kurang tahu aduh sinyalnya putus lagi sob oke saya coba majukan aja ya agar karena ini posisinya dia di bawah sutet persis oke aduh sinyalnya putus lagi oke saya coba teruskan oke ya oke kita akan lanjutkan ini adalah bagian dari perbatasan antara cijago tiga dengan tol serpong cinere yang marka jalannya sudah semakin mantap juga ya sudah makin mantap ya seperti yang sudah saya katakan bahwa pekerjaan mayor kalau dilihat dari drone ini semuanya tampak sudah selesai ya jadi kalau udah dari drone itu udah ya sudah bisa dibilang sudah tidak menarik lagi kita harus melihat detail-detailnya jauh lebih dekat ya jadi mungkin bisa kita saksikan dari darat ataupun ya pokoknya pekerjaan pekerjaannya tinggal menyisakan gutrail tinggal atap membran gitu ya dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat dan bisa menuju ke uji like fungsi ataupun WLF sehingga jadwal dari kapan fungsionalnya kita bisa segera ketahui ya jadi seperti yang bisa disaksikan pengerjaan dari perlengkapan jalan tolnya sudah semakin mantap ya menyisakan pekerjaan di perlengkapan jalan tolnya masih terus dilakukan lalu ada pengerjaan dari atap membran yang menyisakan satu bagian lagi oke kita lanjut ya sinyalnya mulai putus-putus lagi di bawah sutet oke kita lanjutkan saja lanjut ke gate 52 lanjut kita akan lanjutkan ke gate 52 pemirsa semua ya kita akan lanjutkan ke gate 52 seperti yang terlihat jelas bagaimana situasi terkini di pengerjaan penyesuaian bahkan sudah mulai dilanjutkan dengan proses penanaman pohon-pohon mantap sekali jadi view hari ini sangat luar biasa semakin optimis ya meskipun memang dirasa pahit kita tanggal 17 mundur lagi tapi tidak mengapa seperti halnya obat yang pahit mudah-mudahan begitu diminumkan sehat gitu ya daripada manis-manis terus nanti diabet ya ya informasi-informasinya seperti itu apa adanya dan kita coba simak mudah-mudahan semuanya akan menjadi indah pada waktunya saat ini masih terus dikerjakan juga bagian dari pengerjaan saluran air ada pengerjaan saluran air dan sekali lagi di bagian ini sudah difungsikan dua jalur ya jadi pastikan membaca rambu lalu lintas rambu yang sudah dibuatkan yang sudah dipasang di bagian-bagian jalan ini jangan main terabas terobos terabas terobos saja ya berbahaya sangat membahayakan pengguna jalan lain jadi sangat membahayakan pengguna jalan lain sekarang kita menuju gate limo 2 gate limo 2 bagian mediannya disini sudah pemasangan gut rail bagian ini pun sudah pemasangan gut rail menyisakan di bagian sisi kanan nah di bagian sisi kanan ini juga bagian sedikitnya lagi belum atau masih dalam pekerjaan gut rail ya gate limo 2 gut railnya sudah semakin jauh lebih sempurna dibandingkan di bagian gate limo 1 kita lanjut ya pemasangan lampu penerangan jalan juga sudah dilakukan lalu pengerjaan perlengkapan jalan tolnya gate limo 2 juga terus dilakukan seperti yang bisa kita saksikan longboot sebagai tempat untuk istirahat dan tempat bekerja dari operator full tol juga saat ini terus dikerjakan perlengkapan jalan tolnya dari jarak dekat juga sudah saya buatkan videonya eksklusif eksklusif satu-satunya di jalan tol seluruh Indonesia dengan PT Intrax hanya di video e-family channel jadi silahkan bagi yang mungkin penasaran terhadap perlengkapan jalan tol maka bisa menyaksikan video yang sudah dibuatkan e-family channel eksklusif bersama PT Intrax ya silahkan kembali menonton tentang eksklusif perlengkapan jalan tol hanya e-family channel dan PT Intrax yang satu-satunya di Indonesia untuk mengulas perlengkapan dan apa saja yang ada di area gerbang tol dan bagaimana sistemnya bagaimana fungsinya semua sudah dibahas ya oke ini dia jalan tol Cijago 3 sekarang kita lanjutkan menuju ke Simpang Susun Krukut ada perubahan apa? ada perubahan apa? menurut pemirsa semua ya sekarang kita akan lanjut kita akan lanjutkan menuju ke arah Simpang Susun Krukut oke sekarang kita menuju ke Simpang Susun Krukut yang juga sudah semakin mantap tentunya ya kita saksikan ini sudah semakin mantap sudah semakin siap tentunya dibandingkan di video-video sebelumnya juga masih seperti ini oke nah kita akan mulai naik karena disini sinyalnya sudah mulai putus-putus oke marka jalan menuju ke gerbang tol Krukut 2 juga sudah dibuatkan oke sinyalnya mulai putus-putus pemirsa aduh sinyalnya mulai putus nih remote-nya jauh lebih canggih daripada sebelumnya tapi sinyalnya lebih memble daripada remote yang sebelumnya nih ini yang saya sangat sayangkan ya dari remote yang sangat canggih ini aduh ujung-ujungnya adalah RTH coba ini remote-nya jauh lebih canggih tapi sinyalnya lebih memble lebih cakepan ini tuh lebih cakepan remote biasa tapi sinyalnya masih bisa jauh ya ini saya cuma sampai sini aja udah putus nih oke kita saksikan pemasangan alat di gate Krukut 2 belum ada pertambahan lalu di area lainnya kita saksikan lancar jaya dan belum ada perubahan jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari FML Channel mohon maaf ya banyak putus sinyal dan jika ada saran masukkan pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video Drone Toll Cijago terbaru ataupun Progress Toll Jor 2 terbaru lainnya terima kasih atas segala support yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya terima kasih yang juga sudah men-support langsung dengan super chat, super thanks, dengan super stickernya semoga rezekinya semakin berimbah penuh berkah lagi kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax